Halo, Assalamualaikum masih bersama di channel Bidan Kitaku Hari ini saya akan bahas soal kasus P3K SKB hukum bidan tahun-tahun 2022 ya Ini berjudul tentang pelayanan keluarga berencana Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe channel Bidan Kitaku Agar channel ini lebih berkembang ya teman-teman Jangan lupa bunyikan loncengnya Next Ya, kita lanjut ke soal langsung ya teman-teman Sepasang suami istri usia 25 tahun P1A0 datang ke BPM ini menjadi akses KORKP Hasil pemeriksaan didapatkan BB-nya over ya teman-teman, ini 72 kg ya Tensinya 120 per 80 normal, usia anak 5 bulan Oke, kita lingkari Dia menyatakan siklus headnya sebelum hamil tidak teratur Oke, tidak ada riwayat penyakit radang panggul Metode kontrasepsi apa yang paling cocok untuk pasangan tersebut? Oke Ini kan pada kasus pasangan suami istri tersebut tuh tujuan pembunaan kontrasepsi Termasuk dalam kategori pengaturan ya teman-teman Di sini, sehingga sesuai dengan kondisinya ibu itu bahwa Usia anak baru 5 bulan, berat badannya 72 kg ya teman-teman Terus, sedangkan kalau menggunakan pil untuk option A, pil, sumpi Dan implant itu ada risiko meningkatkan berbedaan teman-teman Jadi, untuk A, C, dan D kita corot ya teman-teman Tinggal IUD dan kondom Sedangkan untuk penggunaan kondom Kalau kepatuhan tidak dijaga ini beresiko gagal ya Apalagi anak sedang usia 5 bulan ya Sehingga metode yang cocok yaitu IUD teman-teman Jadi, jawabannya B Karena di sini IUD itu memiliki efektivitas tinggi teman-teman Angka kegagalannya itu 0,6 sampai 0,8 per 100 perempuan Dalam satu tahun pertama pemakaian ya teman-teman Dan ini merupakan metode jangka panjang Terus, dia tidak mempengaruhi AC teman-teman untuk IUD Dan tidak meningkatkan berat badan Sehingga IUD cocok untuk IUD tersebut Jawabannya B Oke, next soal nomor 2 Seorang perempuan usia 33 tahun datang ke praktek mandiri bidan Mengeluh biasa menggunakan kontrasepsi kondom Namun, sebala melakukan hubungan seksual tanpa kondom Karena kehabisan Terus, saat ini IUD tersebut berada pada siklus head hari ke-10 Pagi ini dia datang ke tempat praktek Minta bantuan agar tidak hamil Hasil pemelisaan didapatkan berat badannya 50 kg Tensi 110.70 Apakah alat kontrasepsi yang tepat untuk IUD tersebut ya teman-teman Oke, kita Hari ini kan hari ke-10 menstruasi itu merupakan masalah subur ya teman-teman Pada siklus reproduksi perempuan Apabila melakukan hubungan seksual Kemungkinan bisa terjadi kehamilan Sperma bisa bertahan hidup dalam uterus itu sekitar 22 jam teman-teman Jadi, ini kan baru tadi malam ya teman-teman Maka, pil kontrasepsi daurat itu mampu mencegah kehamilan sebelum 72 jam pasca hubungan Jadi, ini kan masih semalam Kontrasepsi yang tepat itu kontrasepsi darurat ya teman-teman Jadi, jawabannya E Oke, next Soal nomor 3 Oke, seorang peremuan Usia, maaf salah ketik 37 tahun Melahirkan anak ke-5 Oke, ini multi ya teman-teman Anak ke-5 3 bulan yang lalu secara normal datang ke puskesmas Melahir sudah tidak ingin memiliki anak Dan menginginkan KB jangka panjang Tetapi masih takut KB MOW Anaknya disusui secara eksklusif Tetapi sekarang sudah mendapatkan height hari ke-4 Hasil pemeriksaan didapatkan D-B 60 Tensi 110 Alat kontrasepsi yang tepat digunakan ibu adalah A. Suntik kombinasi B. Suntik progestin C. Pil kombinasi D. AKPK Dan E. IUD Kita lihat kasusnya ya teman-teman Kasus tersebut itu usianya sudah 36 37 tahun teman-teman Terus Tujuan penggunaan itu untuk pembatasan atau limiting Apalagi ini Untuk ya teman-teman Anak ke-5 Berarti sudah masuk 4 terlalu Kontrasesi Yang tersedia itu Disini dibolehkan itu AKPK dan IUD Masa AKPK itu kan 5 tahun teman-teman Dan untuk IUD 10 tahun Dan tidak ada efek samping ya Untuk KB yang IUD Maka tidak Itu hormonal ya teman-teman Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah IUD Oke soal nomor 4 ya teman-teman Seorang perempuan ya Usia 29 tahun P2A0 Datang ke BPM untuk pemasangan Norplan teman-teman Dan sekarang dalam kondisi sehat Hasil pemeriksaan didapatkan BB-nya 50 kg Tensi 100 per 70 Riwayat kesehatan Tidak ada penyakit hipertensi Maupun jantung Apakah informasi kontrasepsi Yang menguntungkan disampaikan Pada IUD tersebut Oke Opsi yang menguntungkan itu Yaitu Adalah bisa dilayani Di pedesanya teman-teman Dipakai 5 tahun Dan biayanya ringan Untuk Norplan ya teman-teman Ini kan pasiennya datang ke BPM ya teman-teman Biaya ringan tidak relevan Karena Norplan lebih mahal Dipakai 5 tahun Karena efektivitas 5 tahun Jadi itu kita memberikan informasi kepada Ibu Yaitu dipakai 5 tahun Jadi jawabannya D Oke next soal nomor 5 Teman-teman Ini seorang perempuan ya Berusia 17 tahun P2A0 Baru saja dilakukan pemasangan AKDR Di puskesmas Apakah konsulin yang disampaikan oleh bidan Terkait pasca pemasangan AKDR A. AKDR dapat mencegah kehamilan ektopik B. AKDR melindungi dari penyakit IMS C. Kontrol kembali setelah 4-6 minggu pemasangan D. Jelaskan jenis AKDR dan kapan dilepas E. Hubungan seksual dapat dilakukan sehari setelah pemasangan Untuk A A ini tidak relevan ya teman-teman A Terus B dan D Ini tidak relevan AKDR dapat mencegah kehamilan ektopik Nah kebanyakan Ini Banyak kasus ya AKDR itu banyak Hamil ektopik ya Terus untuk AKDR melindungi dari penyakit IMS Ya untuk melindungi penyakit IMS ini Condem ya teman-teman D AK Jelaskan jenis AKDR dan akapan dilepas Ini kurang relevan ya teman-teman Untuk D ini lebih tepat untuk prapemasangan Terus untuk C Itu sangat tepat sekali ya teman-teman Kontrol kembali setelah 4-6 minggu pemasangan Jadi jawabannya adalah C Sedangkan E hubungan seksual dapat dilakukan sehari setelah pemasangan Ini kurang tepat menurut saya Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C Karena ini setelah pemasangan Oke jawaban nomor 6 Oke soal nomor 6 Seorang perempuan usia 45 tahun P5A1 Oke ini multi ya teman-teman Baru saja dilakukan tubuk pomi di rumah sakit Apakah nasihat yang diberikan sebelum pulang terkait pemasangan tubuk pomi tersebut A. Jaga lupa tetap kering minimal 7 hari B. Kontrol ulang 4 minggu pasca tubuk pomi C. Segera kontrol bila mengalami mensupasi D. Boleh melakukan aktivitas seksual 2-3 hari setelah tubuk pomi E. Melakukan pekerjaan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pemulihan Oke kita analisis ya Untuk jawaban A ya Tidak relevan ya teman-teman Karena dijaga akan tidak basah minimal itu 2 hari Terus B. Kontrol ulang 4 minggu pasca tubuk pomi Untuk lebih tepat kontrol ulang itu dilakukan 1 minggu ya teman-teman Terus Segera kontrol bila menstruasi ini tidak relakan ya teman-teman Untuk D. Boleh melakukan aktivitas seksual 2-3 hari setelah tubuk pomi Aktivitas seksual tidak dilakukan selama 1 minggu ya Bukan 2-3 hari ya teman-teman Terus Lakukan pekerjaan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pemulihan Ini menurut saya yang tepat yaitu E. Lakukan pekerjaan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pemulihan Oke next soal nomor 7 Seorang laki-laki usia 48 tahun didampingi istrinya datang ke rumah sakit Membawa surat rujukan dari puskesmas untuk dilakukan fase pomi Apakah bagian alat reproduksi yang dipotong dalam proses tersebut A. Ureter B. Testis C. Skrotum D. Epididinis E. Vastiverus Oke A ini ureter ya teman-teman Ureter itu adalah saluran dari genjal ke vesika urinaria Untuk B. Testis Ini organ yang menghasilkan seberma C. Kantong kulit yang berisi testis Skrotum ya teman-teman D. Kantong air mani Epididinis itu merupakan kantong air mani ya teman-teman Terus fast difference itu merupakan saluran mani Jadi yang diikat adalah salurannya Jawabannya tepat adalah fast difference Oke next Soal nomor 8 Seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke Polindes Baru saja melahirkan 6 minggu dan minum asih secara eksklusif Ibu ingin menunda kehamilan Oke ini baru melahirkannya teman-teman 6 minggu Terus dan asih eksklusif Ibu ingin berkabit secara alami Sekus menstruasi ibu tidak teratur Apakah metode kontrasepsi Kontrasepsi yang sesuai pada kasus tersebut A. Metode Barier B. Kalender C. Senggamak terputus D. Mal E. Metode keluarga Rencana alami Oke Untuk A. Metode Barier Ini kurang tepat untuk ibu nyusui ya teman-teman Terus untuk kalender itu kurang tepat Karena head tidak teratur Terus Untuk senggamak terputus Itu kurang tepat Tingkat kegagalannya tinggi Apalagi ini anak baru Usia 6 minggu ya teman-teman Terus untuk mal Tepat sekali ya Karena metode kontrasepsi alami Dan ibu menyusui secara eksklusif Jawaban D ya teman-teman Untuk E. Metode keluarga Rencana alami Ini kurang tepat Terlalu umum Jadi jawabannya D Metode Alami Lataksi Metode Amenoreal Lataksi Maaf D. Metode amenoreal Lataksi Teman-teman maaf tadi Terus Next Soal nomor 9 Wanita berusia 30 tahun P3 Anor Melahirkan 9 minggu yang lalu Ingin bergabih Sudah mendapatkan menstruasi Hari ketiga Ibu berokok aktif Dan memiliki Inversi saluran reproduksi Ibu tidak ingin Melalui anak lagi Tapi ibu tidak ingin Kontrasepsi mantap D. Metode Pembersaan BB54 Tensi normal Apakah Alut kontrasepsi Yang diberapa Diberikan AAKDR BAKPK Cepil kombinasi D. Suntik progestin Dan E. Suntik kombinasi Oke teman-teman Ibu ini Memerlukan Kontrasepsi Jangka panjang Ya teman-teman Dan dia Seorang Prokoaktif Untuk jawaban A ini Dapat digunakan Pada Prokoaktif 9 minggu Sudah boleh Dilakukan Insersi Reweight infeksi Masih bisa Kecuali IMS Dan 3 bulan terakhir Pada Kasih tersebut Tidak jelaskan Kapan Terjadi Infeksinya Terus Untuk Jawaban B kurang tepat Prokoaktif Dan dapat Menimbulkan Gangguan Kardiofaskular Teman-teman Terus Jawaban yang tepat Itu adalah Disuntikan Progestinnya Teman-teman Terus Untuk Soal Nomor 10 Seorang Perempuan Berusia 25 tahun Mempunyai Anak Satu Umur 7 bulan Bersama Suaminya Datang Kebedaan Ingin Berkab Teman-teman Tetapi Tidak Ingin Kab Ayudi Menstruasi Ibu Tidak Teratur Sejak Masa Remaja Hasil Pemusahaan Didapatkan BB 50 Tensil 110 Per 70 Apakah Counseling Alkon Alat Kontrasesi Yang paling Tepat Diberikan Pasangan Tersebut Alat Kontrasesi Yang Untuk Option C D E Ini Efektif Lebih Rendah Untuk B Ini Kontak Anak Baru Satu Persalahan Kontak Itu Anak Lebih Lebih Dari Dua Jadi Jawabannya Yang tempat Adalah Implah Teman Oke Kita lanjut Ke soalnya Selesai Sekian Dan terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga Channel ini Bermapa Bagi teman Teman Jangan lupa Ya teman Teman Subscribe Channel Bidang Kitaku Agar Menurikan Bermapa Bagi teman Teman Dan Bahaya Bagi Saya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Terima kasih.